Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya tetap dalam lindungan Allah Amin ya Rabbil Alami Buya saya hamba Allah dari Cerbon Saya ingin bertanya Bagaimana penjelasan tentang yang tertulis di lauh mahfud Termasuk dengan jodoh kita Agar kita faham dan tidak salah dalam langkah Semoga ini dapat menjadi pembelajaran dan manfaat bagi kita semua Amin Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam satu riwayat bahwasannya Pertama kali Allah menciptakan adalah Al-Qolam Kemudian Allah berfirman Uktub tulislah wai kolam Kolam Allah Pena Allah Wajara bimahuwa kainun ilal abad Kemudian menulis Volpen itu Semua yang akan terjadi Sampai nanti akhir Dan penulisan di Lohmahfud Yang tahu kolam Allah Hanya Allah Yang tahu Lohmahfud Hanya Allah Anda jangan ikut-ikut tentang itu Dan itu sudah ditulis Rentetan Anda semuanya ini Sudah ditulis Kalau Anda ahli surga Sudah ada di situ Anda punya anak soleh-soleh semuanya Punya suami sayang banget Itu sudah ditulis semuanya Punya istri soleh Ditulis semuanya Yang sebelah semuanya Suami istri bandel Suami bandel Ada ditulis semuanya Anak kurang ajar Waduh Ada semuanya Yang akan terjadi Menit ke depan Allah sudah tahu Jangankan menit ke depan 200 tahun yang akan datang Tengah anak cucu Anda Sudah tahu Allah Dan sudah ditulis Di Lohmahfud Itu urusan Allah Bukan urusanmu Urusan jodohmu Yang masih jomblo Sudah diketahui oleh Allah Tapi dirimu tidak tahu Maka berusahalah Mencari dengan cara yang benar Milih Laki-laki yang baik Di tempat yang baik Ahlak baik Melalui orang yang baik Cara yang baik Itu baru Jadi bagaimana kita Kita yakini bahwasannya itu Fi'ilmillahi Di dalam pengetahuan Allah Dan memang benar Rizkimu sudah ditentukan oleh Allah Jodohmu dan jumlah anakmu Bahkan jumlah duitmu Sudah Allah ketahui Semuanya Itu kan fi'ilmillah Dan apa yang terjadi Bagimu esok hari Allah pun sudah tahu Maka jangan sok jadi Tuhan Akan tapi Jadilah seorang hamba Yang tidak tahu Apa yang terjadi di esok hari Karena kita tidak tahu Apa yang ada di esok hari Maka ikutilah petunjuknya orang Ikutilah petunjuknya Dat yang maha tahu Tentang esok hari Apa petunjuk dari Dat yang mengetahui esok hari Dan hari kiamat Petunjuknya adalah Berbuatlah baik hari ini Kalau kau berbuatlah hari ini Nanti di akhir zaman Di akhirat kau akan Dapatkan kebaikan Ikuti Allah memberikan kepada kita akal Gunakan akalmu Untuk patuh kepada syariat Kalau sudah kita menggunakan akal Dan patuh kepada syariat Maka kita akan berjadah Dalam syirat Jalan yang benar Kalau sudah sampai jalan yang benar Sampai surga Anda hadir pengajian Anda istiqomah Sampai di surga Itu sudah ada di Lawul Mahfud Tidak perlu bertanya Gimana ya saya di Lawul Mahfud Itu pertanyaan yang Tidak berguna bagi Anda Anda pun tidak bakal tahu Jangan sok seperti Sebagian orangnya Orang gila Ya kalau memang Jatah saya surga Biarpun saya maksiatkan Tetap ahli surga Siapa bilang Kalau itu ahli surga Atau sebaiknya Kalaupun saya ahli neraka Biarpun ibadah Kan tetap ahli Neraka Loh siapa yang bilang Ente ini ahli neraka Tidak ada yang tahu Kenapa urusan surga neraka Ngentengin banget Coba kamu yang lain Urusan begini saja deh Urusan makan itu Alaga sate enak Di depan itu Coba kamu barang ini Kalau memang jatah saya kenyang Pasti sate itu akan masuk Ke mulut saya sendiri Ada yang ngomong gitu Tidak ada Anda pasti datang ke sana Urusan makanan cerdas Setiap cari duit Setiap hari pergi Masa ada Ribuan orang Tidak ada yang nongkrong Duduk begini Kalau memang saya Jatahnya dapet riski Pasti saya akan dapet duit Tidak ada begitu Setiap hari jam 5 Sudah bangun Karena main ker Kerja Itu akalnya jalan Tapi urusan agama Tidak Urusan dunianya jalan Kelemahan kita itu Percaya kepada Allah Padahal kita sudah biasa Dengan percaya Coba Anda waktu yang angkot Apakah Anda perlu bertanya Sopirnya bisa tidak nyopir Tidak kan Kira-kira Bannya ini Sudah oke Bautnya sudah benar Tidak ada Anda percaya Stop naik Tapi kenapa Dengan yang menciptakan Semuanya Anda Kok kurang yakin Kurang percaya Ada yang naik Bist lautanya dulu Sopir bisa Ada setiap tingkat Ini sudah buatnya Tidak ada semuanya Kita itu semua Menjalan hidup Dengan percaya Kecuali urusan Dengan Allah tadi Na'udhu billah Ayo Urusan rizki Urusan ini Yang barusan umroh naik pesawat Apakah masih meragukan Baling-balingnya Stres Ini Tidak ada semuanya Yakin Selesai Hanya urusan Allah saja Kita sering ragu Ragu padahal sudah jelas Sudah dijatah atau tidak Rizkimu Sudah Sudah belum Sudah Kok kenapa Ngambil yang haram Kurang Oh Tidak ada Jatahmu ada Cuman jatah haram Ada jatah halal Biar karena haram Jatahmu Jatahnya seorang haram Memang nasib buruk Bagi seorang yang jatahnya haram Duitnya hasil nyuri Hasil bohong Jatah dia Cuman setelah jatah itu Dia menyelesaikan jatahnya Lanjutkan di neraka Kan begitu kisahnya Jadi Urusan Allah mafud Urusan Allah Bukan urusan kita Kita hanya menjalani Dengan apa? Dengan akal yang Allah berikan pada kita Sesuai dengan Petunjuk syariat Yang Allah turunkan untuk kita Melalui Nabi Muhammad S.A.W Wa'allahu alam bisawab